Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas, Rabu 10 November 2021. Tema yang kita renungkan, Menanti, Tapi Anti. Firman Tuhan terambil di dalam Injil Lukas, Fasal 4, Ayat 16-30. Namun, sebagai nas perenungan, saya membacakan di dalam Ayat 28-30, demikian. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Sedemikian firman Tuhan. Keluarga damai, secara umum orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, Demikian juga, orang-orang yang tinggal di Nasaret, itu sedang menanti kedatangan Mesias, yaitu seorang jurus selamat yang datang dari Allah, untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Dan maka itu, ketika Tuhan Yesus datang ke Nasaret, dan pada saat itu adalah hari sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca Alkitab, maka Tuhan Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya. Maka pada saat Yesus membacakan itu, yaitu di dalam ayat 18 dan 19 demikian, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk mebebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat, Tuhan telah datang. Ketika Yesus membacakan hal itu, lalu di dalam ayat 21, Yesus menegaskan, Keluarga damai, ketika Yesus membacakan nubuatan Nabi Yesaya, lalu Yesus menegaskan, pada hari ini genaplah nas ini. Dengan kata lain, Yesus ingin menegaskan bahwa akulah yang dijanjikan oleh nubuatan pernabi. Akulah Mesias, Akulah Juru Selamat. Dan itu merupakan penggenapan firman Allah, janji Allah melalui para nabi kepada umatnya. Satu jabatan kemesiasan Yesus, didasarkan dari kebenaran firman Tuhan, bukan dari label penilaian manusia. Maka itu Yesus menegaskan hari ini, ketika kamu mendengar ayat firman Tuhan ini, itu berarti ayat ini dikenapkan. Kehadiran Yesus menegaskan bahwa dia adalah Mesias, Juru Selamat yang datang dari Allah. Namun, ironisnya, ketika orang-orang Nasaret yang hadir di rumah ibadat itu, mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka yang sebelumnya itu menanti-nanti kedatangan Mesias, yaitu Juru Selamat. Eh, pada akhirnya justru mereka anti terhadap Mesias itu. Mengapa bisa demikian? Bahkan mereka itu begitu brutalnya memperlakukan Yesus yang sejatinya mereka sedang nanti-nantikan sebagai Mesias itu. Dimana, di dalam E28, dikatakan, mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Keluarga damai, ini sesuatu tindakan yang sangat kontradiksi dan inilah hal yang ironis bukan? Mereka yang sebelumnya menanti Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat yang datang dari Allah sesuai dengan nubuatan para nabi, tetapi ketika mereka melihat Yesus, justru mereka berbalik menjadi orang yang anti terhadap Yesus. Mengapa bisa demikian? Karena mereka melihat Yesus, menilai Yesus itu dari segi atau dari perspektif antroposentris, yaitu dari sisi kemanusiawian mereka. Karena mereka melihat bahwa Yesus itu orang Nasaret, anak dari Yusuf, seorang tukang kayu. Ini keluarga tidak ada prestasinya, ini keluarga yang sederhana tidak hebat, tidak punya jabatan apapun, tidak kaya. Maka itu ketika mereka melihat dari perspektif antroposentris, melihat tentang kemesiasan Yesus, oh, mereka yang sebelumnya menanti, sekarang anti. Bahkan mengerikan, saudara, mereka memperlakukan Yesus seperti seorang penjahat, bukan? Menghalau, dan mereka marah. Keluarga damai, ini menjadi peringatan akan kita ketika sebentar lagi kita ini masuk di dalam minggu-minggu Advent sebelum Natal, yaitu kita menanti akan kedatangan Mesias, Yesus Kristus. Tetapi tidak sedikit kalau kita memperhatikan di tengah masa pandemi ini, banyak orang-orang Kristen yang merasa kecewa kepada Tuhan. karena mereka hanya melihat dari perspektif ketika saya berdoa untuk kesembuhan, eh, kok tidak sembuh? Ketika saya berdoa untuk peningkatan ekonomi, eh, ternyata justru keterpurukan. Ketika saya berdoa untuk kesuksesan pekerjaan saya, eh, saya justru mendapat PHK, dan seterusnya. Keluarga damai, orang-orang yang demikian ketika melihat orang lain yang pergi ke dukun, pergi ke suhu, ke orang-orang pintar, pergi ke tempat-tempat tertentu yang bisa menjanjikan kesuksesan, oh, akhirnya mereka meninggalkan iman Kristen. Meninggalkan iman yang dulunya kepada Yesus, lalu sekarang berbalik, anti terhadap Yesus. Keluarga damai ini menjadi sebuah peringatan kepada kita untuk kita merenungkan. Biarlah di tengah segala kesulitan apapun, ketika kita melihat Mesias, yaitu Yesus Kristus yang kita nantikan itu. Biarlah kita boleh tetap percaya, memeguh, memegang teguh iman kita bahwa Dia adalah Yesus, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang berotoritas atas hidup kita. Sehingga walaupun kita berdoa, Tuhan belum menyembuhkan kita. Tuhan belum membangkitkan kesuksesan dalam hidup kita. Biarlah kita boleh tetap percaya. Jangan sampai ketika kita menanti, pada akhirnya kita menjadi anti. No, 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 no. Biarlah kita boleh tetap menanti dengan penuh kesetiaan kita. Untuk kita mengakti kepada Tuhan. Untuk kita berserah penuh kepada Tuhan. Bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan. Tetapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Sehingga kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, curu selamat, biarlah itu kita pegang dengan teguh sampai Tuhan memanggil kita. Sebab hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan. Tetapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan Yesus yang berkuasa atas segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi pada saat ini kami berdoa. Setiap kami ya Bapak kiranya engkau kuatkan teguhkan iman kami. Sehingga ketika kami menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidup ini. Ketika kami mengalami penderitaan di dalam hidup ini oleh karena masalah yang bertubi-tubi datang silih berganti. Kami adalah orang-orang yang tetap menantikan Mesias Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Sehingga di tengah segala keadaan itu iman kami tidak goyah. Justru kami semakin teguh. Kami semakin melihat kuasa kasih setia Tuhan. Itulah yang menopang hidup kami. Maka itu ya Bapak engkau teguhkan kuatkan setiap kami. Ketika kami mengalami keraguan Tuhan topang kami. Ketika kami mengalami kelemahan iman kami Tuhan pangkitkan kami kembali supaya kami boleh menjadi orang-orang yang menanti untuk terus mengabdi. Bukan menanti tetapi anti pada akhirnya. Inilah kami ya Bapak kuatkan teguhkan hiburkan kami sekalian. Terpujilah engkau Bapak di dalam nama Tuhan Yesus hambamu berdoa. Amin. Keluarga damai kiranya Tuhan Yesus meneguhkan iman kita sekalian. Amin.